Selamat berjumpa anak-anak bersama saya Petrus Mediaku yang pada hari ini kita akan belajar bersama lagi bagaimana keadaan kalian, apakah kalian sehat? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan dalam keadaan yang baik dan bersemangat sehingga kita bisa setiap hari menambah ilmu dengan belajar Pembahasan pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang Hukum Om Bunyi Hukum Om Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian Hukum Om dinamai dari ahli fisika Jerman yaitu Simon Om Hukum Om digunakan untuk menghitung tegangan listrik hambatan listrik atau kuat arus di dalam rangkaian listrik Dengan menggunakan Hukum Om kita tidak hanya dapat menghitung tetapi juga dapat memperkecil arus listrik memperkecil tegangan pada rangkaian dan juga untuk memperoleh nilai resistansi atau hambatan yang diperlukan Sesuai dengan bunyi Hukum Om secara matematis Untuk menghitung besar voltase listrik atau tegangan listrik dapat diperoleh dengan menggunakan segitiga rumus seperti pada gambar Nah, perhatikan cara menggunakan segitiga rumus berikut ini Jika kita ingin mencari V atau tegangan listrik atau beda potensial listrik kita gunakan rumus V sama dengan I kali R Sedangkan jika kita ingin menghitung kuat arus listrik kita bisa menggunakan rumus I sama dengan V per R Sedangkan untuk menghitung hambatan listrik atau resistansi bisa digunakan persamaan R sama dengan V per I Nah, simbol V, I, dan R yang digunakan dalam hukum Om adalah sebagai berikut V adalah voltase atau tegangan listrik yang diukur dalam satuan Volt Kemudian R itu adalah resistansi atau hambatan yang diukur dalam satuan Ohm dan I merupakan arus listrik yang diukur dalam satuan Ampere Contoh Contoh yang pertama yaitu menentukan I atau menentukan kuat arus listrik Misalnya ada soal seperti berikut ini Pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 Volt dan beban dengan hambatan 10 Ohm Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut Untuk menyelesaikan soal ini Pertama kita tulis dulu yang diketahui yaitu V sama dengan 10 Volt kemudian R itu 10 Ohm Yang ditanyakan adalah I atau kuat arus listrik Kita masukkan ke dalam persamaan I sama dengan V per R yaitu 10 Volt dibagi 10 Ohm Hasilnya adalah 1 Ampere Jadi besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut adalah 1 Ampere Contoh yang kedua Menentukan R atau menentukan hambatan listrik Suatu rangkaian listrik dipasang pada tegangan 220 Volt Arus listrik yang mengalir adalah 0,5 Ampere Berapakah hambatan rangkaian tersebut Kita tulis yang diketahui yang pertama adalah V atau tegangan listrik yaitu sebesar 220 Volt Sedangkan I atau kuat arus listrik 0,5 Ampere Nah bagaimana cara menghitung R Untuk menghitung R kita gunakan persamaan R sama dengan V per I Jika dimasukkan angkanya Sama dengan 220 Volt dibagi 0,5 Ampere Hasilnya adalah 440 Ohm Jadi hambatan pada rangkaian tersebut adalah 440 Ohm Contoh nomor 3 Menentukan V atau menentukan tegangan listrik Suatu rangkaian listrik dipasang pada tegangan listrik Arus listrik yang mengalir adalah 0,2 Ampere Jika hambatan rangkaian tersebut Jika hambatan rangkaian tersebut 100 Ohm Berapakah beda potensialnya Kita tulis yang diketahui yang pertama adalah I atau kuat arus listrik Sama dengan 0,2 Ampere Kemudian R Ini adalah hambatan listrik Sama dengan 100 Ohm Apa yang ditanyakan Yang ditanyakan adalah beda potensial atau V Kita selesaikan menggunakan persamaan V sama dengan I kali R Yaitu 0,2 Ampere Kali 100 Ohm Hasilnya adalah 20 Volt Lanjut ke bagian latihan mandiri Setelah Tadi kita Menyimak contoh soal Yaitu ada 3 contoh soal Dimana Contoh-contoh sebut Menentukan I Menentukan V Dan menentukan R Nah Untuk selanjutnya Soal latihan ini Silahkan dikerjakan Yang nomor 1 Pada suatu rangkaian listrik Sederhana Terdapat penyuplai daya Dengan tegangan 12 Volt Dan beban Dengan hambatan 100 Ohm Berapakah besarnya Kuat arus Pada rangkaian tersebut Kemudian Soal nomor 2 Suatu rangkaian listrik Dipasang pada Tegangan 12 Volt Arus listrik yang mengalir Adalah 0,4 Ampere Berapakah hambatan Rangkaian tersebut Yang nomor 3 Suatu rangkaian listrik Dipasang pada Tegangan listrik Arus listrik yang mengalir Adalah 0,1 Ampere Jika hambatan rangkaian tersebut 200 Ohm Berapakah beda potensialnya Nah silahkan 3 soal ini Dikerjakan Jika kalian masih Belum paham Atau mengalami kesulitan Kalian bisa memperhatikan Contoh soal Yang sudah kita bahas tadi Oke terima kasih Untuk Pembelajaran hari ini Yang sudah disimak Setelah bersama-sama Jangan lupa Untuk Like Subscribe Dan Comment Terima kasih Terima kasih